Itu di luar ke Saga Dia dituntun sama laki-laki Yang kenal oleh orang lain ini Untuk apa yang menjual Prahiasan ibunya Sekarang ada modul seperti ini Kenalnya dari mana? Mabar Karena mabarnya anaknya itu terkadang tetapnya Belum tentu dikenal Karena ada orang baru Kemudian mereka ketara-ketara Mabar Saab Nah disitulah terjadi Jadi anak kita nanti di bawah Saga Ini kemarin selamanya 7 orang Salah satunya orang melaten Bang Jogja, Bandung Seperti itu Jadi anak kita ini ketika di video call Itu seperti kena hipotis Kemudian perintah pelaku apa? Disuruh meluncuti pakaiannya Kemudian orang tersebut Mengesuang badannya anak kita Kemudian disitulah Ada akan muncul pemerasan Satu Pelaku mengajau kebanan badan Yang kedua Pelaku akan pemeras Untuk anak ini mengambil sesuatu di rumahnya Untuk dijual Cicatnya jadi uang Untuk dijual Untuk dijual Pelaku Tersebut Nah jadi sekali lagi Ini fenomena baru Tolong yang belum raku Atau kanan kiri jelas Tolong kasih tau Bapak Ibu Supaya banyak anak-anak Yang tidak terjerat Yang muncul rayunya Hal-hal Kaitanya seperti ini Nah dan kita Ini akan menikmati Saya silahkan jawab ya Dan kita memanfaatkan Sebaik-baiknya Yang kedua Ini amaran dari Dinas Pendidikan Yang harus saya salatikan Pada penjalanan Yaitu terkait tingginya Kasus bulien yang ada di sekolah Apa itu bulien? Bolo-bolo Nah Gengkengan Nye-nyen Hari ini Insya Allah Sekolah penjalanan Ini akan mendapatkan Sertifikat sekolah ramahana Jadi kami jadi pelindungan Jadi sekolah ini Sudah berat Untuk memasang Bor Makan di depan Sekolah ramahana Karena ada legalitasnya Nah untuk penuh Sekolah ramahana Itu tidak mudah Ya itu tidak mudah Salah satu Dijalapnya apa? Tidak Boli Bolo-bolo Dan Gengkengan Nye-nya Karena semua Satu warga Satu saudara Seperti itu Nah saya ambil contoh Beberapa Pasus bulien yang ada di Kabupaten kita Ini saya ambil contoh Dulu Untuk yang SMP Nah Ini Di Solo Terjadi kas bulien Menimpa anak kelas 7 Dan dia tidak Polah sekolah Karena dibully Saat jatuh Marahana Klik Masih ya 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 Dikumpul Dan sebagainya Dan sebagainya Dan sebagainya Ya Akhirnya Orang tuanya Lapor polisi Lapor polisi Kemudian pelaku Akhirnya Diambil di sekolah Meskipun perempuan Karena ada masalah perhubungan Tiga Dan 62B UUPA UUPA UU Dibully Padahal Padahal ada Ini berkebutuhan khusus Dan Tentangkan kamera Video amatir Dia dibully Sama-sama Di masa pandemi Dia masih pakai masker Dipejangi Dipukuli Semuanya Dibully Masalah Masalah Sampai Kasian Sekali Anak ini macam Tidak masuk sekolah Kasian Sekali Anak ini Cacat Mental Tapi Dirasat Kelakuan Seperti ini Dan Seperti ini Tercehi Saat Berkomunitas Tentu Ya Saya ambil Ata Karate Saya ternyata Sebutkan Namanya Kemarin Pak Kita Memanggresia Di beberapa S&T Itu Ternyata Ada yang Bersumpah Darah Jadi Kalau Temanya Dalam Komunitas Karate Itu Ada yang Melukai Maka Dia bersumpah Atas Nyawanya Untuk Membelanya Masya Allah Jadi Ini Saya akan Menyak Cerita Tanpa Saya Sebut Identitas Kelompok Karate Nah Jadi Nyur Sebu Semuanya Semuanya Masa Masa Transisi Jadi Saya Wakil Yang Tingginya Kasus Kelabian S&P Kalau Mungkin Zaman Kita Kenal Kau Ada S&A Dan Sekarang Bergeser Turun S&P Kami Kampar Bisa Saja 20 25 Tahun Bergeser Ke SG Kenapa Bisa Itu Karena Balik Kekan Anak Sekarang Boleh Turun Kembali Saya Melihat Ada Anak Pas 6 Dan 5 Ini Pacaran Panggilannya Sudah Mami Sama Api Mama Sama Papa Ayah Bunda Seperti Itu Nah Ini Satu Juga Saya Kalahkan Nanti 10 15 Tahun Kemudian Anak Terbiasa Anak SD Karena Maaf ya Anak Pas Pas Di mana Saya Sudah Menstruasi Menunjukkan Baliknya Laki Laki Mengalami Dibasar Menunjukkan Baliknya Untuk Peluang Menolongan Jenisnya Secepat Sekali Anak Usia Sekolah Darsal Itu Nah Ini Harus Ketawa Seperti Maka Kita Mereka Untuk Mengurangi Sekolah Baik Saya Bahas Dulu Penyebab Dulu Itu Apa Menurut Dapat Kami Menyimulkan Tingginya Darsal Beliau Itu Tidak Lain Dibak Bukan Justru Penyebabnya Dari Madrasah Pertama Kalinya Pelaku Tersebut Apa Saja Itu Yang Pertama Ada Bentuk Pola Rasul Yang Salah Yang Terkadang Orang Jaran Menyadari Apa Yang Dia Berikan Kepada Anaknya Ternyata Ditiru Oleh Anak Apa Saja Itu Yang Pertama Kebiasaan Membanding Bandingkan Anak Saya Beri Contoh Dini Saya Sebelum Saya Berangkat Kalau Saya Mengalami Suka Alhamdulillah Saya Mengalami Suka Sakit Dibandingkan Saya Berjua Bulan Itu Yadim Seji Wajah Bapak Saya Kayak Anak Saya Tau Karena Bapak Saya Meninggal Karena Kecelakaan Sehingga Cerita Ibu Saya Menikah Laki Sama Bapak Tiri Saya Bapak Tiri Saya Menikah Sama Ibu Status Seorang Buda Beliau Membawa Anak Lima Kemudian Parutan Sama Ibu Satu Saudara Benda Pak Satu Jadi Enam Plus Saya Satu Tuju Kamu Tinggal Satu Otak Tinggal Satu Rumah Demi Allah Demi Rasulullah Sampai Di kelas 4 SD Saya Benar Benar Tidak Tau Kalau Itu Adalah Bapak Tiri Saya Alas Bapak Saya Memati Sayang Sama Saya Tidak Pernah Mengukul Membentak Mencupi Tidak Pernah Tapi Ada Kejadian Yang Luar Biasa Yang Sampai Diri Saya Sulit Melupakan Apa Sore Hari Kami Bermain Jalaman Rumah Kami Kami Bermain Jepungan Atau Betang Lepas Delian Saya Cata Jaga Teman Teman Lari Lepas Deli Nah Rupanya Ketika Teman Teman Saya Lari Lepas Itu Ija Tanaman Yang Pak Tadi Bapak Tanam Bapak Kesewa Semuanya Mungkin Bapak Sama Tentu Anak Yara Saya Ketanya Padahal Pelanggan Saya Bapak Tentu Tentu Bapak Tentu Tentu Biasa Tapi Ini Kalimant Aku Rampai Bapak 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 Tentu Saya kemudian bapak tambahin saya itu gak tau kenapa saya soal kawan-kawan Buk Sinta saya tanya sama si bapak tadi kok bapak mendiko akuran koyalanya bapak lambin mengampu anaknya seorang bapak singkat cerita si bapak saya itu nangis dan beliau mengatakan simpah orangnya bapak secepat ini kamu tanya sama saya lagi ngomong-ngomong ngerti aja deh bapak sambung ngomong-ngomong bapak tiri ngomong-ngomong tiba bapak meninggalin saat kamu dua bulan keinginokong mbak kecelakaan makanya gimana sesotak terakhir yang saya lihat dari kisah yang saya sampaikan ini bukan yang saya menjabokkan harta matahari seorang bapak tiri di depan penyelan di mana Allah tidak sama sekali karena apa tidak semua bapak tiri itu jahat-jahat-jahat dan mungkin saya saksikan terlalu sensitif tadi kan saya bersama-sama jalan-jalan kalau bapak saya itu sayang sama saya enggak pernah kasar menjabat menyumbit membentak memukul enggak pernah tapi kalau beliau membanding-bandingkan saya sama anaknya bapak nyat-nyat sampai ketik ini pun peristiwa ini masih saya ingat dan nirma terganggu saya semua psikologi termasuk anda spesialisnya Allah kankulkan saya jadi seorang psikolog anak hal pertama yang saya jumpai ketika saya jadi seorang psikolog anak itu apa ternyata apa yang saya rasakan dulu dari lisanya bapak itu banyak dirasakan oleh anak-anak di zaman sekarang melalui lisan orang tua kandungnya sendiri bapak kalau nggak percaya silahkan evaluasi kalimat saya jujur ya pernah nggak kita ucapkan kalimat-kalimat seperti ini di jaman ini saya sering banget mendengar orang tua melakukan ini kepada anak-anaknya dengan harapannya anak berubah dengan dibandingkan kepada orang tuanya mari sebelum saya jelaskan berapa nyampang saya mau ambil contoh empati misalkan lihat bapak itu dengan lagi ngobrol di depan rumah lagi ngobrol tanpa ada yang marah tiba-tiba bapak nanti kau ngerti bu beripun pak bu ibu kaya bujur nikahin kira-kira gaya 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 ngomong marah misalkan orang tua padahal kalian disampaikan dengan anda yang maupun tidak pakai marah tidak pakai musik tapi ternyata gambarnya membuat orang trainer strategis dan ini juga dialami anak-anak secara ilmu psikologi kamu belajar ini apa sih kamu jelas dengan anak-anak jika disebabkan orang tua tidak pernah menghargai anak apa akibatnya berarti kita orang tua maka dia tidak akan pernah menghargai orang tuanya inilah penyebab atau jika bakalnya anda bisa kecap dan bisa kecap sama orang tua karena orang tua tidak ada penghargaan kepada anak maka hukumnya genti anak tidak menghargai orang tuanya ini penyebabnya kemudian kedua saat kita mengatakan D kamu kaya kakakmu ini sebuah edukasi maka genti itu dia merasa orang dibolok kalau bone orang dibolok kalau bapaknya karena memihak pembandingnya daripada keinginnya lah kalau kita mengajarkan seperti ini kepada anak-anak maka piresa ini anak-anak akan meniru kebiasaan para guru sesehatnya mari kita lihat di lingkungan tempat tinggal kita di pasal usia 2DH ini anak-anak itu ketika kecewa sama temannya dan murah yang mudah mencapkan kalimat serupa apa ini? yuh prasak dibolok wairo yuh prasak dikocok wairo benih rendah anak-anak mencapkan kalimat seperti ini oke, bapak ibu, inilah jikal bakal lainnya buli jadi tokoh-tokong buli singkai ini kecap bolon-bolonan dibatih geng-gengan itu ternyata di latar belakang ini adalah anak-anak yang sikisnya sakit dimana prekenasi kebanding-bandingan itu lebih sering daripada anak yang bersyukuri akan kelebihan dan kekurangan ini maka ajaan saya sama nyerani tempat ini bapak ibu sekolah nyerani sekolah ramah teman maka kayu stop buli yeh caranya bagaimana? amali dan menurut tanah kita masing-masing tolong selesai apapun semangat apapun secapai apapun dalam perasaan anak stop, jangan suka membanding-bandingkan anak pertimbangannya apa ini? ada tiga yang pertama kalau ingat saudara sekandung, saudara kembang mirip identik sekalipun itu belum tentu potensi dan karakternya sama jadi sampai kapanpun anak kita itu gak pernah bakal bisa menjadi siapapun maka perlahan membandingkan yang dianggap benar oleh masyarakat kami revisi itu salah karena ini menghancurkan orang asibu tanpa memukul yang kedua pertimbangannya apa? mulut kita ini lebih tajam daripada pedang ini potensi kita itu sama mbak kita misalnya jangan sesuai ke bapak ibu gimana? di saat usianitas seperti ini kemudian bapak atau ibu yang dikomendasi nanti dirasakan doh, bapak ibu kembali mbak ibu kembali mbak ibu kembali sukses orang mbak ibu kembali kembali sampai kapan ngerepati wafo terus ke tinggi nyusir dulu bapak ibu, kali-mari terasa ini ngetik mantin pak belajar dari ini semuanya apa itu? anak mbak ibu kembali anak mbak ibu kembali kemudian anak mbak ibu kembali kemudian anak mbak ibu kembali dan dengan itu melihat lainnya rumah sama nyata itu berbentuk hati ini bapak ibu aneh apapun menyukur lagi karena apanya belum bisa role model belum bisa mencoba atau telahkan bagi mereka ini dan yang ketiga mendiki anak terlalu keras di zaman sekarang itu botek kudu di jewek botek kudu di cupit botek kudu di cupul ternyata membanding-bandingan anak ini termasuk kategori pola aku yang terlalu keras secara psikis tidak harus tradisi jadi bapak ibu ini ada pasalnya juga sekarang kelecehan seksual itu maksudnya tokoh bapak ibu misalnya seorang perempuan itu jalan seorang gini tiba-tiba ada laki-laki ini seri seksuit seperti itu ini kalau ada saksinya pelaki ini bisa disangkakan dengan pasal kelecehan seksual karena memperlendahkan akan tantangan perbuan disitu termasuk perbuatan yang tidak menyenangkan ini cuman pesannya jangan pasang badan ayo siswa terlalu talak buat kelecehan ini sebuah proses yang kita ini jadi bapak ibu ini menyenangkan penyakit 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 kemarin saat pemerintah memberikan atau menyenanggarakan pendidikan dari virtual atau sebuah jujur ya ketika para ustaz-ustaz para gurunya anak-anak ini memberikan tugas baik PR ulangan harian PT jalan sekolah jujur siapa yang menerjakan saya banyak melihat anak-anak mengandalkan google mengandalkan aplikasi PR mengandalkan guru lesnya mengandalkan kakaknya mengandalkan orang tua demi nilai-nilai yang sempurna saat masa pandemi dan saya punya pukti nomor aksen 1 sampai nomor aksen terakhir ini saya punya pukulnya ternyata nilainya 100 semua jadi corone 3 WNG menurut kira ini hebat sekali oke sebelum bisa terangkan dampaknya apa saya kasih gambarannya untuk mengundalkan materi saya yang sudah dikenal gambarannya seperti ini saat ketika ada seorang anak sedang melihat kupu-kupu keluar dari kepompok kemudian anaknya merasa kasihan kok kayaknya kupu-kupu ini susah banget ya kepada kepompoknya niatnya mengolong kupu-kupu ini masuk ke dalam rumah mengambil putih ditolong kepompoknya kerana apa yang terjadi kupu-kupu jatuh ke tanah nggak mati cuma selamanya kupu-kupu ini merayap terus nggak bisa karena sakit nanti-mati lu alasainya apa ini sesungguhnya saat kupu-kupu itu kesulitan keluar di kepompok Allah izinkan melalui sayangnya dia mendorong kekompok jadi ini adalah upaya lakukan maka sayang ini kuat dan kekompoknya sobat maka tanpa satu ketanah dia bisa terbang dengan kakak dan kita itu sama dengan anak-anak jika nilai sempurna pada anak-anak baik itu seratus sepuluh tapi ternyata yang mengerjakan google yang mengerjakan aplikasi google esnya dan buat kaum orang tuanya tahu dan membiarkan itu sama saja orang tua itu memotong sayang-sayangnya anak kita sempurna indah seperti kupu-kupu tapi kupu-kupu ini nggak bisa apa-apa dua tahun lost generation banyak orang tua yang bangat dengan nilai anak tetapi hampa secara sekis pada anak-anak nah bapak ibu semuanya dasarkan ini hanya kami melakukan riset tapi ingin tahu gambarnya apa 922 siswa kami riset jadi anak kelas 4 sampai kelas 9 itu masih PTM terbatas jadi masuk tapi terbatas sekali mobilannya bisa gini eh tapi ingin tahu gambarnya apa buat anda saat itu hari Senin saya menyampaikan informasi kepada anak-anak kalau pelajari maka ini pendidikan karakter besok kita ujian tertulis dan kami akan keluarkan nilainya kalau nilainya sudah keluar kasih tahu orang tua kalian tanggat tangan dan kembalikan kepada kami serta orang tua kalian ajar datang hari Selasa kami datang ke sekolah kami melakukan ujian tertulis kami matur pada korok-korok yang ada di situ pak bu tinggalkan ruangan ini nggak usah ditunggu nih lu katanya riset pak apokat itu iya memang riset tapi yang kami riset bukan nilai lah adab akibat kejujuran budi pengerti pak eri taunya dari mana kalau ruangan itu di tinggal lihat banyak kamera CCTV yang kami pasang kita tinggal monitor pakai handphone atau monitor pakai screen seperti itu oh ya sudah kenangan tahu karena anak-anak psikologi itu nggak ada mereka mengalami apa namanya ditunggu nih dan anak-anak tahu kalau rambutnya besok suruh datang ke ruangan itu ke penyeluruhan apa yang terjadi mereka menghalalkan segala cara ziplak nyontek turunan dan sebagainya akhirnya kamera kita zoom kita ke tracking untuk mencari mana anak yang jujur mana anak yang tidak jujur 922 siswa yang kami riset kami hanya mendapatkan 2 siswa yang sama sekali nggak bercurang dia tidak menerjakan namanya 920 siswa tidak jujur ini membuat kami berehatin kemudian beberapa hari lalu saya membaca Allah Quran saya tuh sampai nangis menemukan ayat yang luar biasa gak bisa akhirnya mengatakan Quran seperti ini ternyata tidak semua doa anak itu mustajab di depan kursi Allah kecuali apa walaupun solimu kecuali anak yang solimu yang saya mengatakan seperti ini ini anak yang diri gawalik gawalik orang tua ini karena apa kami mengatakan sekali anak borong sama orang tuanya dan tidak ketahuan orang tuan untuk borong itu tinggi sekali kemudian yang kedua anak saat kecari bisa kecarkan orang tuanya minum konger maku-maku dan sebagainya apakah itu disebut dengan walaupun solimu tidak dan jika jawabannya tidak itu ada pada anak-anak kita misalkan saat ini kita dibuat mengadakan Allah SWT apa-apa dan ternyata anak yang kita tidak belum melakukan walaupun solimu maka doanya anak kita belum bisa menjadi syafaat bagi kita orang tua karena anak kita tidak kategori walaupun solimu kodan Allah meskipun kita keluarga sederhana karena orang mengatakan jauh dari kata sempurna miskin dan sebagainya tapi anak bertiga orang tua yang terperlukan dan sebagainya yang terlukan perhiasan yang sebaiknya namun saat ini apa yang terjadi banyak orang tua mengiksa kata anak mulai sutaan tambah nilai karena demi mimpi-mimpi yang dikaitkan orang tua pada kepala yang anak seperti itu berprosesan dengan benar karena siapapun yang berproses dengan benar, pasti menjadi pemenang sebab apa yang harus mengurangi ini, anak kita ini punya sepasa letak, yaitu kiri dan kiri, kanan saya akan kasih ciri-ciri, jika anak kita cenderung di otak kiri itu seperti apa dan ketika anak kita cenderung di otak kanan seperti apa, saya akan kawal jadi anak yang cenderung di otak kiri terlebih dahulu anak kita itu kalau cenderung di otak kiri ciri yang terlihat oleh mata kita itu disebut dengan apa, satu diskomunikasi, apa itu speak delay cendal atau celah kehilangan hidup dalam berupa R dan L yang saya lakukan, saya sudah 18 tahun jadi psikolog, ketika melakukan siperdiagnostic atau assessment ternyata orang cendal atau celah itu justru IQ-nya di atas rata-rata manusia rumah, karena apa alasannya, motoriknya terlalu cepat yang lama biasanya sensorik tidak kuat sensorik satu contoh tokoh indonesia yang cendal akibnya 140 kategorinya superior beliau pernah merangkai pesawat sukhoi beliau pernah mengempat sebagai presiden siapa? abie Thomas Albert Einstein, Albert Einstein, Freddie Mercury itu baca autobiografi ternyata juga cendal atau celah jadi orang cendal atau celah itu punya pemangkuan motorik yang logi daripada sensoriknya cuma pesan-sensi sama berjalanan terus jangan dipaksa bawa cendal atau celah itu tapi itu gak wajah pelayan ya yang kedua apa? ciri khas anak 4 kiri ciri khas anak 4 kiri berikutnya itu juga gendam istilah diskungsi kalau tadi diskomunikasi kan? kalau ini diskungsi tidak berfungsi sebagaimana maksudnya orang yang berlain tidak sempurna di mata manusia tapi ternyata kalau upgrade di hadapan Allah orang ini sempurna saya berkali-kali membuat tes IG untuk orang-orang yang tidak sempurna lainnya ternyata akhirnya di atas rata-rata saya berdiri bersaksi ini diskungsi orang yang diskungsi itu ternyata kemampuat intelijensinya karena kemampuat intelijensinya itu gak bisa dikurai jadi dikuraiin dengan kompetensi maka ya kalau saya boleh mampu ketika misalnya anda tes IG dan tes IG itu ternyata menggunakan manual umpamanya seperti itu maka bisa jadi atas scroll yang satu sama scroll yang lain hasilnya beda tapi ketika intelijensinya digunakan dengan ukuran metrik di scan selanjutnya itu maka keluar hasilnya sama bahkan besok ditest lagi penerakan sama seperti itu nah sekarang kita lihat bedakan hasilnya nah bapakku itu yang ke dua diskungsi yang ketiga diperaktif nah ini kata orang anak itu kalau gak bisa diam lompat kemana-mana itu disebut diperaktif salah itu bukan iperaktif tapi aktif halus halus melalui anggota gerak atas tangan atau kaki itu spontan deflate contoh saat dia mendengarkan dia gak nyari jempol dan ketika dikembalikan orang tuanya nanti ya begini lagi atau mainkan itulah gerakan hiperaktif karena geraknya tidak sengaja tapi kalau sengaja lari sengaja bergerak sengaja melompat itu namanya aktif jadi jangan menghimpulkan hiperaktif kalau tidak ada yang saya sampaikan lagi maka saya datang kemasa ketemu sama saya jantar anak saya 500 yang akan batin jahe sikron yang aku kukum waktu tiba-tiba nah itu kalau otak kadang apa kalau otak kadang namanya slow learner slow itu lambat learn itu belajar semuanya serba lambat maaf ya daya tangannya lemah daya ingatnya lemah semuanya serba lemah tapi jangan sebelekan juga anak otak anak itu biasanya tanggung jawabnya cepat dewasanya cepat maka anak otak kadang ini ketika punya prestasi dalam belajar dengan aspek kognitif maka disebutkan ada istilah anak ini pintar tapi kalau anak kiri punya prestasi dalam belajar maka disebutkan anak ini cerdas jadi pintar sama cerdas itu tidak sama kalau pintar itu aspeknya kognitif membaca kapalan maka dia pintar tapi kalau cerdas itu aspek otak kiri lihat sekali dibutar dia bisa menangkal lagi itu orang rancat nah anak kita sepintar apapun rapornya sebagus apapun ini sudah pakai kurikul merdeka belajar nanti masuk SMA kelas 10 yang saya saskatkan kembali 49 di otak beragian dengan kepala kepala sekolah dasarnya anak tidak menggunakan nilai akum rapor tapi asismen psikotest ini kalau anak otak kanan sepintar apapun rapor yang nilai dasarnya otak kanan maka dia akan dapat jurusan literatur IPS sasra bahasa itu otak kanan tapi kalau anak otak kiri meskipun ratuknya tidak bagus nilainya jangan sempurna tapi dia dateng di otak kiri dia akan dapat jurusan apa fisika matematika kimia dokter itu dari IPA arsitek dari IPA kalau anak IPA itu bisa pindah di IPS tapi anak IPS tidak bisa pindah jadi secara itu membuat anak cerdas bukan membuat anak pinter caranya bagaimana cara belajar yang benar untuk anak di rumah itu standar pendomanya jangan menggunakan banyaknya waktu tapi kualitasnya waktu meskipun anak belajar satu jam tapi cara belajarnya benar insyaallah dia dapat apa-apa caranya pakai papan tulis atau bad dia dia representasi pasti dia dihasil materi tapi kalau dia belajar 2 jam 3 jam dia 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 tidak 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 membuang waktu seperti itu 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 posisikan anak belajar terus good mood moodnya pas bagus jangan maksakan anak pas punya tidak bagus untuk belajar dengan menciptakan cinta dahulu anak belajar, ibunya menonton sinetron ikatan cinta gak bisa juga karena anak pasti bad food tapi ibunya gak bisa menjadi teladan seperti itu nah, menurut saya ya sekarang ini, panasak kita itu sedang membutuhkan orang-orang sepertinya buktinya sama saya sendiri ya saya kasih contoh saya sering dipakai dari HRT perusahaan saya ambil contoh Astra Astra itu ketika ada di Youtube nyewa jasa psikolog seperti kamu orang yang duduk depan kami 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 orang ini bohong apa tidak kebaca sama kami nah ini contoh pertanyaan saya ya seandainya kamu saya terima sebagai manager progresnya apa kalau orang pinter itu hanya hidup berteori, tapi kalau orang cerdas simple, saya tak suka teori mau nisimak, saya berdiri untuk present next silahkan tadi bapak beriakit sama saya seandainya saya di terima progresnya ini planning saya, ini organisinya dan sebagainya profisian pas kamu bisa terima perusahaan berani membayar tinggi untuk orang yang cerdas karena perusahaan akan maju seperti itu maka pak karno mengatakan berikan aku 10 toga aku akan menggoncang dunia ini artinya maka motivasi terbaik untuk anak menjaga anak kita keras dengan dunia yang segini supaya dunia menak sama kita tapi kalau saat kita menak dengan dunia segini seolah orang gelap bantu waktu orang gelap banyak orang wangi gulang-gulang kontrak dunia yang keras sama karena dunia di depan itu hanya digengkap sama orang-orang yang menghargai waktu bukan orang-orang yang alas atau buang waktu seperti itu penuh itu paling kerasannya tapi kasihan yang luar biasa nah mudah-mudian satu waktu nanti saya bisa ketemu ini karena anak-anak bisa kasih motivasi sehingga anak-anak bisa menghargai bagaimana cerita lain orang tua dan sebagainya baik saya akan bergembang kesesi tanya jawab saja nanti kalau materi ini banyak canggapannya lo panjang saya akan bergembang kesesi tanya jawab silahkan ayat benda semuanya saya kasih kesempatan untuk bertanya karena jam 10 harus saya menyudari untuk pergi ke sekolah terima kasih terima kasih Ustadz dari pastor sehat yang telah mengoparkan begitu menukai bahasa begitu Ustadz dan menuntut perasaan kebetulan kamu juga mengajar di sekolah bukan disini ya tapi boleh pesan dengan yang lain tapi anak saya disini terima kasih panjang lebar yang dijelaskan tadi tentang bulik insya Allah bisa dipahami dan dilahkan namun untuk masalah yang bipolar dan groming kemungkinan banyak menimpa anak-anak yang lain di madras di sekolah ini tadi terapi dari bipolar terima kasih terima kasih terima kasih